Aku mau pernah-pernah lupa kalau ini tuh malam minggu. Tahu Lesti ngambek telpon tak diangkat Rizky Bilar malam-malam datangi rumah Sang Biduan. Beberapa saat lalu warganit memergoki Rizky Bilar yang diam-diam datangi kediaman Lesti Kejora. Rupanya malam itu merupakan malam pengajian ulang tahun Lesti Kejora yang dihadiri oleh keluarganya. Di samping itu siapa sangka Lesti Kejora sempat ngambek kepada Rizky Bilar akibat kelakuannya. Hal itu terungkap saat Rizky Bilar merencanakan kejutan ulang tahun untuk Lesti Kejora di malam itu. Lesti sepertinya sudah mengharapkan Rizky datang di malam spesialnya. Tetapi Rizky Bilar pun berencana mengerjai Lesti malam itu guys. Gue tadi ngeprank dedek gue bilang yaudah kakak gak jadi ngantuk kakak soalnya ujar Bilar. Ternyata akibat ucapannya tersebut Lesti pun ngambek. Ngambek ternyata bisa ngambek kirain ketawa-ketawa doang lanjutnya. Rupanya kameramen Rizky Bilar sudah berkomunikasi dengan salah seorang kerabat Lesti. Udah naik langsung ke kamar katanya ujar sang kameramen. Begitu kelar langsung naik, saut Rizky sambil tertawa. Gak mau turun, udah ngambek saut sang kameramen kembali. Akhirnya Rizky bersama timnya masuk ke rumah Lesti dan bersalaman dengan seluruh anggota keluarga yang tengah hadir di malam itu. Usai salim kepada keluarga termasuk ayah dan ibu Lesti, Rizky pun kembali keluar dan berdiri di taman yang tepat di depan kamang Lesti sambil memegang kue ulang tahun. Rizky pun mencoba menelpon Lesti untuk memintanya keluar. Kagak diangkat-angkat. Teman-teman ngambek dia ngambek beneran ujar Rizky sambil tertawa. Masih berusaha menelpon Rizky Bilar melihat Lesti mengintip dari jendela atas. Rizky Bilar melambaikan tangan ke Lesti kejora yang mengintip dari kaca. Lesti pun keluar sambil tertawa. Melihat Rizky Bilar sambil berdiri memegang kue ulang tahun untuknya. Kamu kenapa ujar Rizky terlalu happy saut Rizky sambil meledek Lesti? Udah, anaknya udah gak ngambek ujar Rizky sambil masuk ke rumah Lesti. Lesti pun turun dan minta untuk meniup lilin dari kue yang dibawa Bilar. Kue pertama, Lesti untuk Bilar Syih. Yang dapat kejutan ulang tahun sih. Ujar ayah dari Lesti kejora yang tiba-tiba muncul hingga membuat Rizky kaget. Usai mematikan lilin, Lesti pun memotong kue. Buat ibu atau bapak, jangan buat kakak yang pertama ujar Rizky. Dengar gak apa tadi dia bilang? Astagfirullah, geria saut ke Lesti. Ketua guys, kenyambukan romansa, romantisme, keduanya. Artinya mereka memang benar-benar merasa sudah klik. Merasa ada kecocokan. Sehingga Lesti pun ngembutnya gak kesinggungkan sama Bilar. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video.